Pemerintah Kota Jayapura melalui Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura, Ben Hurut Tomimano, bersama timnya. Untuk tahun 2021 ini, pihaknya bakal melakukan penegakan hukum terhadap warga Kota Jayapura yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui interduksi Wali Kota Jayapura yang diterapkan oleh Satgas COVID-19 di Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura Pemerintah Kota Jayapura Kebijakan lewat interduksi Wali Kota itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura, mengingat angka orang terjangkit virus COVID-19 meningkat dari sebelumnya pada Desember yang hanya puluhan kasus. Kini angka orang terjangkit virus COVID-19 di awal tahun 2021 ini meningkat. Kemarin sudah turun di Desember, sudah 200 WIB yang diterawat, bahkan di LPMP hanya 7. Sekarang ini dia menjelonjak kembali. Saya minta supaya di kesehatan harus dikedepankan setiap kesehatan yang ada di wilayah Kota Jayapura. Saya melakukan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan cuci tangan, dan cuci tangan, dan cuci tangan. Dan kita juga melakukan 3T, untuk mengecek, menge tes, melacak, dan juga perawatan untuk masyarakat pemerintah.